Aksi bela Islam menuntut di penjarakannya Putri Proklamator Indonesia, Sukmawati Soekarno Putri yang telah menodai Islam melalui puisi ciptaannya, digelar di berbagai kota di Indonesia. Selain di Jakarta, aksi ini juga digelar di Medan, Solo, Tasik, Pontianak dan Serang. Masa berduyun-duyun menyerukan hal yang sama, menuntut di penjarakannya Sukmawati Soekarno Putri. Berikut suasana aksi bela Islam di berbagai kota yang dihimpun dari berbagai sumber. 1. Medan ribuan umat Islam mendatangi Markas Polda, Mapolda, Sumatera Utara di Jalan Sisi Ngamanga Raja Kota Medan, Jumat, 6 April 2018. Masa dari Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Mui Sumatera Utara ini melakukan aksinya selepas Salat Jumat dengan konvoy sepeda motor menuju Mapolda. Meski diguyur hujan deras, masa dari gabungan berbagai organisasi itu tetap berunjuk rasa. 2. Pontianak ratusan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Umat Islam Kalimantan Barat Bersatu, menggelar aksi di halaman Masjid Raya Mujahidin, Pontianak, Jumat, 6 April 2018. 3. Makassar Tuntut Sukmawati di penjara, ratusan masa melakukan aksi bela Islam di Mapolda, Sulsel Jumat, 6 April 2018. 4. Ratusan masa ini juga mengajukan pelaporan ke SPKT Polda, Sulsel dengan membawa bukti terkait penistaan agama Islam yang dilakukan Sukmawati. Ketua Fulomumat Islam Beragama Sulawesi Selatan, Mucitar Daeng Law meminta kepada aparat kepolisian untuk menangkap dan memenjarakan Sukmawati Soekarno Putri. Ada dua kesalahan paling dominan yang dilakukan Sukmawati dalam puisinya yakni menyangkut syariat Islam mengenai cadar dan azan, ungkap Mucitar. 4. Solo hari ini, Jumat, 6 April 2018, Dewan Syariah Kota Surakarta, DSKS, menggelar aksi unjuk rasa di depan Mapol Resta Solo. Divisi Advokasi DSKS, Endro Sudarsono mengatakan pihaknya menerima permintaan maaf dari Sukmawati namun proses hukuman harus berjalan. Yang menjadi pokok persoalan puisi Sukmawati, lanjut Endro, adalah membandingkan kode dengan cadar, lalu kidung dengan azan. Kami merasa pernyataan itu melecehkan, dan bagi kami itu konotasinya negatif. Paparendro 5. Tasik Malaya Aliansi Mayarakat dan Umat Islam Tasik Malaya, Al-Mumtas, di bawah kepemimpinan Ketua Umum Ust, Hilemi Afwan bergerak ke Polres Tasik Malaya unuk menuntut di penjarakannya Sukmawati. 6. Serang Ribuan Umat Islam dari berbagai ormas di Banten yang tergabung dalam Forum Persaudaraan Umat Islam Banten, FPUIB, menggelar aksi unjuk rasa di depan Pendopo Bupati Kabupaten Serang, Jumat, 6 April 2018. 18. Kami meminta kepada aparat penegak hukum agar menangani perkara ini dengan tegas dan adil sebagaimana penindakan terhadap aktivis Islam, yang semua menyelesaikan perkaranya lewat pengadilan, tegas Ketua DPW FPI Kota Serang, Nasehudin. 19. Kami meminta kepada aparat penegak hukum agar menangani perkara ini dengan tegas Ketua Umat Islam.